Onde-onde ubi ungu yang sudah jadi ya Kemudian Ini akan saya Coba rasakan ya Yang sudah matang Teksturnya seperti ini ya Kemudian akan kita coba buka Nah Nah ini dia Onde-onde nya 250 gram Kacang hijau Yang sudah saya rendam sekitar 2 jam Kemudian saya kukus selama 30 menit Ini kemudian akan kita hanjurkan 7 sampai dengan 10 sendok makan Ini ya gula pasir ya 7 1.4 sendok teh garap 1.4 sendok teh pasta vanila Ini kemudian kita hanjurkan secara manual ya Nah ini Kacang hijau yang sudah saya hancurkan ya Secara manual Jadi kalian kalau tidak Susah menghancurkan secara manual Itu bisa di blender ya Dengan menggunakan chopper Atau blender yang kecil Kita bulat-bulatkan seperti ini Nah saya bulat-bulatkan seperti ini ya Seperti ini ya Karena saya menggunakan kulit ya Saya gunakan untuk saya Itu juga haluskan Jadi hasilnya agak Warnanya agak hijau-hijau Cuma kalau mungkin kalian kupes kulitnya Itu warnanya akan putih ya Ya kita lakukan ya Sampai semua Pastak kacang hijau ini Ini ya Selesai kita bulat-bulatkan Oke ini pasta kacang hijau yang sudah saya bulat-bulatkan ya Jadi ini untuk isian One-one-nya nanti Bulatkan di awal ya Oke kemudian ini Sudah selesai buatkan Dan saya akan membuat adonan One-onde ubi ungunya 220 gram ubi ungu yang sudah saya kukus dan saya hancurkan ya Untuk menghancurkan ubi ungu ini Kalian bisa menggunakan chopper atau bisa menggunakan ulekan sesuai dengan selera Kemudian akan saya tambahkan 100 gram beras ketan putih 100 gramnya itu Sama saja dengan 10 sendok makan munjung Nah pakaran persendoknya seperti ini Kita masukkan semuanya 2 sendok makan tepung beras 40 gram Gula pasir ya Kalau kalian dingin manis bisa disambahkan lagi 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh pasta vanilla bubuk Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Nah setelah tercampur rata Kemudian akan kita tambahkan 120 ml air hangat Tambahkan 120 ml air hangat Tapi penambahannya bertahap ya Jangan sekali just Tambahkan kembali Kemudian kita tambahkan sedikit lagi ya Nah ini kita aduk-aduk hingga kalis Sampai adonan bisa dibentuk Adonan onde-onde ugu-ungunya sudah bisa dibentuk ya Ini saya sudah coba bentuk Saya cepat-cepat Saya Nah ini seperti ini Nah ini sudah bisa kita cetak ya Oke ini adonan onde-onde ugu-ungunya sudah bisa ya bentuk Pertama ini akan kita pipihkan adonan disini Kemudian saya tambahkan pasta dari kaca-kaca ya Dan kita untuk lenih dengan menggunakan tangan Jadi kalau onde-onde ugu-ungunya itu Dia itu kalau ugu-ungunya itu kesat ya Jadi istilahnya Seratnya banyak Kita mau ngasih yang namanya nanti Wijen itu harus kita celupkan ke air dulu Bentar Terus kita kasih wijen Nah seperti ini ya Kemudian saya celupkan ke dalam air Set Bentar aja ya Sedikit aja Lalu kita kasih wijen Oke ini adonan onde-onde ugu-ungunya yang saya sudah buat Seperti ini hasilnya Ini kemudian akan saya taruh Kita lakukan ya Satu lagi ya Untuk mempraktekannya Ambil sedikit adonan Kita pipihkan di telapak tangan Pipihkan di telapak tangan Seperti ini Kemudian saya beri pasta Cicang hijau Kemudian kita Bulat-bulatkan ya Nah seperti ini ya Hasilnya seperti ini Kemudian kita celupkan Celupkan ke dalam air dulu Bentar Kita celupkan langsung ke dalam air Terus kita kasih Ininya Biji wijen Jadi kalau Onde-onde ugu-ungunya itu Dicelupkan sebentar ya Ke dalam air ya Karena kan ya kesat Sudah kering Kalau nggak dicelupkan ke dalam air Nanti Biji wijennya ngelempel Seperti ini Seperti ini Saya taruh disini Nah Yuk kita lakukan hal yang sama Untuk semua adonan ubi-ungunya Sampai dengan selesai Ini adonan Onde-onde ubi-ungunya Sudah jadi ya Nah seperti ini hasilnya Ini kemudian akan kita goreng Baik Ini tip menggoreng Onde-onde ya Biar tidak betul Pertama Taruh dulu Onde-onde-nya ya Ini kita Goreng ini Dengan menggunakan Api yang kecil ya Api kecil Nanti ketika Apinya sudah panas Api kecilnya akan kita taikan Lagi menjadi api yang sedang Tapi nggak boleh besar ya Sedang aja ya Tujuannya biar Onde-onde-nya nanti Juga tidak terus Nah ketika mulai mendidih Ini kita naikin ya Agak sedikit sedang apinya Onde-onde ubi-ungunya Yang sudah matang ini Biasanya permukaannya Ini akan keras ya Seperti ini Sudah mulai keras Ini sudah mulai matang Ini kemudian akan saya angkat ya Jadi Untuk menggoreng Sisa onde-onde yang selanjutnya ini Biarin nggak betul Ini Minyaknya harus kita dinginkan dulu ya Sekitar 10 sampai dengan 15 menit Setelah dingin Baru kita akan goreng Onde-onde ubi ungu Yang sudah jadi ya Oke Ini onde-onde ubi ungu yang sudah jadi ya Kemudian Ini akan saya Coba rasakan ya Nah Yang sudah matang Teksturnya seperti ini ya Kemudian Akan kita coba buka Nah Enas banget ya Nah tuh Onde-onde nya Kemudian Ini akan saya coba rasakan ya Seperti apa rasa Onde-onde ubi ungu nya ya Bismillahirrohmanirrohim Hmm Nah Ini teksturnya seperti ini ya Tadi saya sudah rasa enak banget Ini pas banget Empuk Lembut Kaca hijaunya juga manis Gege Buat onde-onde itu Nggak harus pakai ketan Ketepung ketan saga Tapi bisa menggunakan ubi ungu Ubi kuning Labu kuning Dan lain-lainnya Silahkan dikreaksikan Sesuai dengan Kreatifitas kalian masing-masing Silahkan ya Dicoba di rumah Setiap onde-onde ubi ungu nya Dan terima kasih Sudah menonton channel My song song satu